Belajar matematika, asik dan kreatif bersama api. Oke, kali ini ada sedikit tantangan yang menarik nih ya. Ada berapa cara mengatur tempat duduk dari 4 orang yang akan naik mobil dengan 4 kursi, termasuk kursi sopir, bila semua orang mampu mengemudi. Oke, belajar matematika, asik dan kreatif bersama api. Caranya sederhana ya, kalau pakai rumus sih, rumus-rumus permutasi ya. Oke, awan api akan pakai cara sederhana. Misalkan 4 orang itu adalah A, B, I, dan Q. Gitu ya. Nah, karena semua bisa mengemudi, berarti bebas ya. Ada 4 kursi. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nah, ketika A misalnya mau masuk, maka dia punya pilihan, mau duduk, mau punya pilihan, 4 macam pilihan kan. Pilihan ke-1, gitu ya. 1, ke-2, ke-3, ke-4. Jadi A ini punya 4 pilihan. Atau siapapun yang mau duduk pertama punya 4 pilihan. Nah, setelah A misalkan menempati 1 tempat duduk, nah, di sini, maka P kemudian akan milih ya. P akan milih selanjutnya. P tinggal berapa pilihan? 1, 2, 3. Tinggal 3 pilihan kan. Berarti ada 3 pilihan untuk P. Jadi 4 kali 3. Gitu ya. Oke, misalnya P sudah milih di sini. Nah, kemudian lanjutkan I kan. I tinggal berapa pilihan? 1, 2. Tinggal 2 pilihan. Jadi kali 2. Untuk I, 2 pilihan. Belajar matematika, hasil dan kreatif bersama Apik. Dan Ki terakhir, nah, karena I-nya ini sudah menempatin, ya, Ki terakhir ya hanya ada 1 pilihan. Ya, terpaksa Ki ada di sini. Gitu ya. Jadi kali 1. Jadi ini semua ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Jadi ada 24 cara. Disebutnya permutasi yang ini ya. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Terima kasih. Terima kasih.